Selamat datang di Dorama, review dorama, rekomendasi dorama, episode 2 Seperti biasa, kita bakal nge-review satu dorama dan akan memberikan rekomendasi dorama Nah, untuk review, sekarang ini kita punya satu dorama, bisa tebak Ya, ini adalah E. Nose Love, dorama tahun 2013 Yang lagi tiduran di sana itu adalah Takeo Himura Bercerita tentang Reiji Matsushima, seorang ilmuwan yang dia tau bakal dibunuh Android dari 100 tahun yang akan datang Kemudian, dia merencanakan untuk menyelamatkan tulangannya Yang juga akan dibunuh oleh Android Nah, dorama ini cukup menarik untuk diikuti Ada part-part actionnya juga Yang jelas, sepanjang 11 episode dorama ini Kita dikasih ada romance, ada action Juga ada intrik-intrik juga di dalamnya Plusnya dorama ini itu cukup seru Karena ada pertarungan-pertarungan Android gitu, tiap episode-nya Karakter-karakter, cast-nya juga mereka memainkan dengan sangat rapi Acting-actingnya juga mantap punya Ada situ ada Kenichi Endo sebagai detektif yang Wah, memang beliau ya, tidak diragukan kualitas actingnya Kekurangannya dorama ini Eee... Well, banyak adegan-adegan pertarungan yang cukup repetitif Nah, langsung aja tonton kalo lu adalah fans Tapi Yagi Mura Untuk skornya Eee... Nox Love ini gue kasih skor 77 Dari 100 Kenapa 77? Karena di tengah-tengah gue agak sedikit boring dengan Pace-nya yang karena bertarung tadi itu terus Jadi... Ya... Adrama ini sebenernya diselamatkan oleh Storyline-nya yang cukup menarik secara keseluruhan Dan... Kita ingin tau apakah Reiji Matsushima Itu sebenernya bener-bener mati atau enggak Oke, itu tadi review dorama kita Eee... Nox Love Sekarang kita masuk ke rekomendasi dorama 3... 2... 1... BAM! Oke Untuk... Rekomendasi dorama kali ini kita punya 101st Marriott's Proposal Ini dorama lawas Dorama dari Tahun 91 Eee... Disini Ini dorama yang Eee... Kalo misalnya ditonton itu Lo jadi merasa Lo tuh Hidup itu bersyukur Itu ceritanya adalah Eee... Tatsuro Itu adalah Orang yang udah 99 kali Melakukan Omiyai Omiyai itu kayak dating Tapi Arahnya serius untuk perkawinan Di Omiyai Di Omiyai-nya yang ke 100 Dia bertemu dengan Kaoru Kaoru ini seorang Celois Ya Di Dia pemain Salah satu Instrument di orkest Dan ceritanya cantik Sementara Tatsuro ini Eee... Kurang good looking Jadi Sepanjang 12 episode Ini menceritakan Bagaimana perjuangan Tatsuro Mendapatkan Kaoru Lo harus tonton drama ini Kalo lo mencari Drama yang Ah... Nangis-nangis mulu Tapi happy ending juga Di akhirnya Atau lo Juga Pernah tau Beauty and the Beast Nah ini Beauty and the Beast Versi dorama Eee... Ditonton aja Ini Recommended banget Untuk lo yang mencari Dorama tentang life Carrier And marriage Sekian Irodo Roma Kali ini